selamat menikmati Sekarang saya ingin membahas mengenai topiknya adalah persiapan webinar Saya ada beberapa tulisan di sini, mohon maaf saya sampai menulis kalau nanti kelewatan Satu hal yang perlu saya utarakan di sini, kita perlu ketahui bahwa yang namanya suatu event Dasarnya adalah event itu hanya terjadi satu kali Satu kali di situ berarti tidak boleh gagal, tidak ada toleransi untuk satu kegagalan Diminimalisir kegagalan Kemudian bayangkan juga pesertanya itu sudah meluangkan waktu untuk hadir Jangan sampai dikecewakan dan kemudian harus menunggu Jangan salah, mereka nontonnya dari rumah loh Itu gangguannya sangat banyak kemungkinan godaan untuk begini terus di sini Kemudian switching untuk lihat yang lain Selesai sudah tidak ada yang nonton Jadi benar-benar itu harus semuanya dikeep Jangan sampai terjadi tersendat Ataupun ada satu kendala ya, minimalisir Sama halnya sebetulnya kayak Anda mengelaksanakannya di seminar, di ruangan yang gede kan Dari mulai tata gedungnya, airconnya, masuknya, entry, registrasi, apa segala Semuanya harus dilakukan secara proper juga kan Kemudian tayangannya juga harus dibikin baik Nah itu juga sama-sama Cuma bedanya itu adalah dilakukan di dalam satu ruangan gede Sedangkan sekarang semuanya terpisah ruangannya Hanya yang sekecil ini aja Gitu loh, kemudian yang pakai PC yang sekecil itu Nah bagaimana we conductnya itu secara remote Tetapi juga terkelaksana dengan baik Oke, itu yang menjadi poin Ya, nah dasarnya pertama disini harus pelaksana itu apa? Intinya kan ada operatornya atau yang dibilang hostnya Ya, memilih host disini bukan siapa yang mau Tetapi siapa yang mampu Dia mau saja, kalau tidak mampu jangan deh Ya, nah gimana caranya bahwa ya kita buktikan Tanyakan seberapa Anda mampu, seberapa sering Anda gunakan Wajar sampai tanyakan setahu Anda settingnya ini bisa setting apa aja Gitu loh Ya, wajar ditanyakan aja Anda bisa setting ini nggak, setting ini nggak gitu loh Kalau dia disitu atau tanyakan jangan hanya ya tidak Dia cuma ngomong oh iya, ya tidak gitu kan Coba sebutkan setting yang paling utama dalam hal untuk proteksi Apa aja di Zoom Dia harus mengutarakan Kayak gini, bagaimana settingnya yang ini Dari mana settingnya Dia harus bisa mengutarakan Oke Ya, itu satu ya Kalau mencari hostnya Kriteria seorang host Kemudian mencari host jangan cuma satu orang Ya, harus lebih dari satu Beneran, wajib Harus lebih dari satu Kan bisa aja nanti di hari H ternyata dia nggak available Di hari H atau dia harus mengantarkan keluarganya Harus apa namanya juga lagi ini Gitu ya, berhalangan Maka yang lain harus take over Ya, so this replacement should be At the same quality Ya, sama sama yang disitu Kemampuannya Oke Seberapa parah sih banyak orang bisa Apa namanya harus diganti Ya gampang Bisanya dia sakit Ataupun keluarganya sakit Ataupun komputernya sakit Ataupun jaringannya sakit Ataupun listrik di rumahnya dia sakit Dan berbagai hal yang lain Yang membuat dia sangat terhalang Akhirnya dia tidak bisa Apa Menjalankan Fungsinya sebagai host Wah itu ya namanya kayak gitu Bahwa nanti biasanya orang alasannya segala Beda halnya saat seseorang memang bertugas Dia datang di suatu seminar Otomatis dia terproteksi dari event tersebut Untuk melaksanakan Sedangkan kalau yang namanya di rumah Gangguannya banyak lagi disini Ternyata listrik mati Ataupun jaringannya Ternyata dia sharing dengan keluarganya Dia misalnya seorang anak Nah ayahnya lagi menggunakan jaringan Untuk ngapain Harus merestart Listriknya Harus ngapain Ataupun dipakai Ternyata keluarganya juga menjalankan host Suatu acara juga Nah itu semuanya beberapa pertimbangan Yang harus benar-benar dimatangkan Ya Jadi Itu yang saya bilang Berarti kemungkinan benar Harus Anda mempunyai lebih dari satu host Not only two Event three or more Event kalau umpamanya sekarang acaranya Event bukan event ya Event Kalau umpamanya acaranya lebih panjang Nah coba pertimbangkan Gitu loh Ya Capek juga loh jadi host Kalau umpamanya cuma acara 15 menit Setengah jam Satu jam Fine You need only one host But when it comes for example Your event is Two hours Or even three hours More Gitu loh Kemudian loh jadi host Yang mesti ngejagain Godan disitu bengong Disini ngejagain Capek Lelah juga Gitu loh Ya Nah kita butuh ada refreshment Bagi dia juga Gitu loh Ya pikirkan ke sana Betul gak Betul dong Ya Nah kemudian host ini Anda harus menggunakan Ini kedua nih ya Hostnya itu harus Dari Operator yang berlainan Dengan lokasi yang berlainan Jangan dari satu tempat Jangan dari satu rumah yang sama Kalau bisa dia dari Gardu yang berbeda Jadi kalau suatu gardu listriknya Matiin disini Karena apa Gitu loh Dia bilang kan bisa menjalankannya Kan bisa dari Surabaya Bisa dari mungkin Medan Bandung Semarang Ataupun mana Gitu ya Bisa aja terbebas Gitu loh Ya Itu jadi bukan beda Gardu Bahkan beda sumber listrik Misalnya Oke kan ada yang dari PLTA nya Ada yang dari Saguling Dari Apa Banjarnegara Grati Ataupun yang dari Dia bermacam-macam ya Banyak sumber Listriknya Nah disitu juga harus dipikirkan Jadi berarti Acaranya ini Walau nanti Terjadi masalah listrik Maka tetap bisa jalan Gitu loh Ya tentu juga Sebetulnya pada ujung-ujungnya sih Dimana adalah Aksesibilitas Terhadap Server di luar sana Ya kalau Jalur koneksi kita Internet kita drop Yang mau apa ya Yang namanya Si Miwi ya South East Asia Middle East Si Miwi Oke South East Asia Middle East Dan West Europe Oke Sampai disana Kalau ada terputus Sampai disitu Otomatis ya Apa boleh buat Konektivitas kita Gak Gak bisa Ya tetapi kan Kita lihat jaringan Kalau memang banyak lokal Banyak berarti Terkoneksinya Bukan di internet Tapi di Indonesia saja AEX ya Jaringannya situ ya Cukup juga Nah pertimbangkanlah Disana Oke Ya Nah khususnya Sudah beda-beda Tadi saya udah bilang ya Again saya ulangi Beda operator Beda apa Gitu loh Kalau ada yang pernah Mengikuti pelatihan saya Saya selalu menggunakan Tiga layar Ya kan Tiga layar itu Yang satu adalah Saya menggunakan Satu jalur Fiber Optik Dari penyedia Providernya Blah-blah-blah Gak boleh nyebutkan Kemudian yang satu Adalah selular data Dari operator Juga blah-blah Yang satu Itu pakai Android Yang satu pakai iPhone Dari operatornya Juga blah-blah Yang lain lagi Oke Saya kenapa beda Penangkatnya Apabila ada yang Nanya sama saya Saya bisa kasih tau Oh di Android Begini caranya Kalau di iPhone Begini caranya Misalnya Oh kalau di PC Begini cara settingnya Nah begitu pula Saya jaga-jaga Kalau terjadi Listrik putus Atau kenapa-kenapa Langsung misalnya Ternyata Yang jalur Selular data ini Terputus Saya tinggal Koneksi ke Wi-Fi Yang ada di Rumah saya Ya Begitu pula Kalau ternyata Yang di rumah terputus Maka saya gunakan Yang dari ponsel itu Dia saya lakukan Tethering Tethering Kemudian Yang ini malah Saya akan mengikutkan Menjadikan si ponsel ini Sebagai Wi-Fi Saya sampai begitu Di dalam rumah aja Saya melakukan backupnya Seperti itu Apalagi Anda melakukan Suatu event Yang gak gede Gitu loh Apalagi kalau berbayar Ya Mungkin gak berbayar Tapi kalau udah rame Ya juga disitu Ada yang Anda harus Pertaruhkan Oke Ya Next Kemudian Untuk konten Ya jangan Lukukan semuanya Konten itu Misalnya harus live Ada pidato live Ada paparan live Risiko Ya lebih baik itu Semuanya dilakukan rekaman Semuanya direkam Kalau ada nyanyi-nyanyi Direkam Direkam Kemudian rekamannya Yang ditayangkan Ya Wah bah itu gak live Gak asik Emang apa bedanya Live dengan yang Tayangan ulang Kalau sebagai suatu konten Ya Justru lebih enak Sesuatu yang udah disimpan Karena apa Jaringannya disitu Satu kemudian Ditayangkan Itu jauh lebih murus Dibandingkan harus live Yang kualitinya Akan lebih drop Karena dari mikrofon Biasa Yang tidak stereo Kemudian masuk Dan kemudian Dikeluarkan Diedarkan Beda dengan Kalau sudah Terekam Bisa di edit Secara digital Sehingga tayangannya Jadi stereo Kalau umpamanya Musik ya Dan kalau suara Bisa lebih dibenahin Dan kemudian Tidak ada A-A-U-U Tidak ada apa Dan bahkan Bisa lebih Suatu tayangannya Itu dibikin Suatu animasi Dengan transisi Apa-apa Layar Ditambahan Imbu-imbuhan Layar Sehingga Ornamen-ornamen Layar ini Bisa membuat Tayangan lebih menarik Daripada Kalau dia harus live Ngomong Pertama Tidak ada Ornamen-ornamen Disa pendukung Kedua Sangat ada Banyak gangguan Di rumahnya Apalah Gitu Repet Apalagi Apa juga ngerinya Kalau dia menggunakan Green screen Di belakangnya Kan kainnya Berupa apa Dan gak ngesentuh Ternyata Ada keponakannya Atau anaknya Menggoyangkan Green screen Mau goyang Nah tampilannya Jadi udah goyang Keganggu Gak enak Tetapi Kalau dibikin Suatu rekaman Maka ditayangkan Ulangnya Jauh lebih baik Oke So jadi Penayangan Konten-kontennya Sebaiknya itu Sudah suatu Merupakan hasil rekaman Ya Nah Dalam perekaman disini Yang harus dipastikan Dua rekaman Jangan kemudian Ditaruhnya di Youtube Nanti ditayang Ulangan juga berat Karena harus Mendownload dari Youtube Ditayangkan di Zoomsnya Kemudian kita Share screen Kepada usernya lagi Take time Gitu loh Ya akan Lagi tersendat-sendat Lebih baik Di download dulu Kalau dari Youtube Disawet Simpen di lokal Nanti dimainkannya Dari lokal Oke Ya gitu Semuanya dimainkan Dari lokal Nah Kunci untuk Memainkan dari lokal Berarti apa Ya Bukan dari CD Bener-bener disimpen Dari lokal Disknya Jadi gak keganggu Ya Mesti guna-ganti CD-nya Segala macam Nah Dia yang harus Dia pastikan Adalah bahwa Konten tersebut Si hostnya Masing-masing host Mempunyai player Dan familiar Dengan player-nya Jadi udah kontennya Misalnya pake formatnya WME Ataupun MOV Ataupun MP3 MP4 Dan lain sebagainya Segala kontennya itu Playernya ini Harus bisa jalan Dan kemudian Jamin dia memang Familiar Untuk menjalankannya Ya Nah platform kan Bisa lain-lain kan Bisa ada yang di Windows Di Linux Ataupun di Mac Dan lain sebagainya Gitu loh Itu lain seolah-olah Gitu Tapi disini ada satu persiapan Berarti persiapannya disini ya Hostnya mengerti Dan kemudian player-nya ada Saya lanjut Kemudian Kontennya Kalau bisa itu Dipisahkan Oke Jangan kemudian satu konten Beruntut panjang Disitu Tetapi File per file Jadi konten paparan 1 Paparan 2 Paparan 3 Gitu loh Ya Tinggal di play-nya aja Nanti anda tinggal lanjutkan disitu Tujuannya apa? Apabila terjadi sesuatu Terhadap salah satu konten ini Dan kemudian Mungkin si hostnya juga Mungkin Tidak available lagi Untuk menjalankan Atau dia bilang Aduh saya harus pergi nih Dia bilang misalnya Koordinasi dengan host yang lain Yaudah Yuk tayangkan dulu Yang disini Satu konten Yang sampai habis Setelah itu Nanti saya take over Kata si host yang lainnya Nah dia tinggal menjagai saja Pas sudah selesai Dia pergi Kemudian nanti Konten yang berikutnya Disambung oleh orang yang lain Nah karena Sudah kontennya berupa File-file kecil Jadi Melanjutkannya Sudah gampang Ini tinggal play aja Dengan udah habis Dia tahu berapa menit habis Ini langsung lanjut Oke Dan kemudian Bagusnya Kalau terjadi sesuatu Listrik mati Ataupun kendala Apa segala Kontennya harus di play ulang Nah karena kontennya Berupa file-file kecil Berarti nge-play ulangnya Tinggal menjalankan File itu kecil lagi Dan kemudian tinggal Ngedragnya dari Menit keberapa Udah ketahuan Beda kalau file-nya gede 3 jam 2 jam Mempamanya disitu Kemudian terjadi Pengulangan Ataupun dia harus restart Setelah diri Dia mencari dulu Maaf ya Sebentar ya Saya cari dulu Drake Dia maaf Dia mau mencari Sampai tahu Dibenit keberapa Oh kelewatan Oh enggak Oh kurang Kayak gitu Take times Oke Pikirkan ke sana Nah kemudian Konten-konten ini Namain filenya Jangan berdasarkan topik Ada kemon Ya alfabetis aja Al-alfanum Sorry Bisa A, B, C, D, E Ataupun langsung A Angka Ya Satu Kata pengantar Dua Sambutan yang ini Tiga Yang mesti ngomongin ini Yang empat Yang paparan ini Lima Paparan itu Enam Hiburan Tujuh Dan seterusnya Jadi pas kini Ngomong disini Konten udah tahu Si hostnya Oke Kita udah sampai Tayangan lima Habis ini enam Habis ini tujuh Kalau enggak Habis tayangan ini Apa Sambutan si itu Sambutan ini Oh siapa Mesti cari lagi Host yang lain Koordinasinya repot Ya simply by number Kalau kita tahu Udah sampai Keberapa nih Udah sampai tayangan File yang ketiga Kan di dalam Ngomongnya file-file aja Gitu kan Satu Dua Tiga Empat And so on Kemudian Host harus sudah punya Rundown Oke Nah Rundown ini Mungkin gak tepat waktu Tetap ada yang namanya Delay Tetapi paling tinggal Dari rundown tersebut Dia tahu Ini harusnya Di menit kesekian Ini runningnya Ini lima menit Oh ini tayangan ini Tiga menit Tayangan ini Satu menit Tayangan ini Tujuh menit Dia sudah punya Rundown tersebut Dia sudah bisa tandain Sampai masih Gak apa-apa Taruh kertas aja Gak ada yang lihat Dia tinggal tandain Only to be fancy Semuanya di dalam gadget Yang gak harus Semuanya bisa pakai Kertas aja Di take note Ini udah Di print aja Gitu kan Ini udah beres Sampai ini Sampai sini Gitu loh That's about rundown Dan kemudian The latest rundown Tentu ya Selain punya rundown Kemudian Latihan Play content Bener-bener harus ada Yang namanya Trial Ya Disimulasikan Dia jadi jalan Kemudian Oke take over Sama yang ini Kemudian take over Si A take over yang B Habis itu Coba si B take over yang A Gitu loh Gantian disitu Ya Dan kita kemudian Lihat dari Dengan jalankan disitu Otomatis kita akan Terlatih sendiri Familiar Oke Ya Lanjutnya Oh oke Co-host Co-host ini ada tugasnya Itu untuk Menjaga Approval dari member Yang masuk ya kan Sebelum acara kan Biasanya dibikin tuh Semuanya masuk ke waiting room Nah Co-host yang berperan Untuk meng-approve kan Ya disitu ada banyaknya Jangan cuma dikit loh ya Gitu loh Ya Karena kita bicaranya Approve disitu juga Jangan cuma kerjaan co-host Tek 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 Approve gitu Enggak loh Dia harus meng-approve Dan dia harus memeriksa Memvalidasi Oh ini orang terdaftar Oh ini enggak Ini orang terdaftar Ini enggak Gitu loh Ya ada listnya dia juga Kan dia punya daftar peserta Ya kan Nah dia lihat disitu Oh ini orang sudah terdaftar Ini enggak Dia lihat disitu Diceklek gitu kan Nah bagaimana memisahkan Antara satu co-host Dengan yang lainnya Cukup dibilang gini Co-host yang lebih berpengalaman Dia bertugas di halaman pertama Oke Dan kemudian Co-host yang berikutnya Dia bertugas di halaman yang berikut Nanti kan dia nge-scrolling Nah gitu kan Setelah umpamanya mungkin Berapa sih baris Kalau enggak salah Belasan ya Gitu kan Ada disitu Nanti udah rilis Yang berikutnya Halaman berikutnya Adalah co-host yang lain Yang bertugas Jadi dia bagian nge-scrolling Satu bagian di halaman utama Jadi oh saya nanganin Satu sampai lima belas deh Yang satu Dari enam belas Sampai tiga puluh Yang satu lagi Tiga santan Sampai berapa Nah Kalau semuanya Sudah bisa ditelan oleh Co-host yang pertama Karena family cukup jago Ya sudah Yang lain enggak ada kerjaan Enggak apa-apa Kerjaannya membackup Tetapi kalau lagi Ini kepenuhan Yang lain enggak kelamaan Nunggu usernya Jadi user bingung Ini co-hostnya di waiting room terus Ngapain ya Gitu loh Nah langsung ada Co-host yang lain Yang sudah berjaga Di layer kedua ketiga itu Untuk memfollow up Oke Again saya bilang Follow upnya apa Dicatat Orang disini Anda punya list Kemudian Oh ini udah masuk Oh ini udah masuk Dicocokkan aja nama-namanya Itu sebabnya Harus ada registrasi Itu gunanya seperti itu Jangan ini bukan kayak pasar Semua orang Everybody's welcome Enggak Kita harus memvalidasi juga Gitu loh Ya Nah Kemudian Untuk password Kan sekarang Undangan ada passwordnya Nah passwordnya itu Nggak usah Jadi pakai passwordnya Aslinya Dari zooms Jangan Itu kan zoomnya Dia bikin aja Dia berupaya untuk Biar bisa jadinya Unik passwordnya Tetapi Anda bisa bikin Sesuatu yang lebih mudah Kata-katanya Latihan Atau Acara ini Acara itu Event ini Event itu Apa Nama passwordnya Cukup aja Gitu loh Ya Nah Dengan demikian Pesatunya jadi hafal Dia mengingat Oh nanti saya pakai itu Kalau undangan sih Dari dia nge-click Dari link yang ada Dia nggak butuh Nggak butuh Meeting ID Sama passwordnya Tetapi bagi mereka-mereka Yang sudah register Dan dia lagi di dalam Dia kalau mau pindah Dari satu itu Tanpa harus keluar Dari linknya Dia bisa memasukkan Dari listnya Dia cari Meeting IDnya Nomor berapa Yang itu Kemudian sekarang Passwordnya apa Nah dia ketikan Butuh passwordnya Kayak gitu Jadi again Tidak perlu terlalu Di-encrypsikan Si passwordnya Ya Next Di situ Oke Ini penting nih Siapkan waktu jeda Ya Waktu jeda ini apa Waktu saat awal Setelah lewat Empamanya Masa orang masuk Disini masih Hai hai Biarin aja semuanya Pasti saling lihat Hai hai Gitu-gitu kan Tetapi disini Kemudian berikan Suatu tayangan musik dulu Bahwa empamanya Acaranya Anggap anda punya acara Misalnya jam 2 Ya Nah kemudian Masuknya berarti Dari 1.45 Gitu loh Nah di jam 2 Jangan langsung kemudian MC melakukan Acara Enggak Ada acara hiburan dong Ya Nah bikin acara hiburan itu Maybe 3 minutes Or 5 minutes Apalah nyanyi-nyanyi Ataupun apa Acara hiburannya Itu gunanya Untuk si co-host Melakukan validasi lagi Di dalam Memastikan semuanya Oh yang udah hadir Confirm yang ini Gak ada yang kelewat Ini udah Ini enggak Ini udah Dia berkoordinasi Si co-hostnya Satu sama lain Ya Jangan memastikan Oke saya udah pegang Layarnya disini Ini udah kenalannya Jelas Ini udah confirm Berarti sisa Mas ini yang belum datang Ini sisa yang belum datang Jadi kemudian Sali bertukar Nanti si co-host Berapa sisa yang belum hadir Karena ini Acara udah mau confirm mulai Setelah dia mulai Ya baru tinggal bilang Atau MC Yes go on Nah MC nya boleh lah Live Karena MC ini kan Kerjanya harus ngulur Dan kemudian lari Gitu kan Ya Nah dia live Dia kemudian berkoordinasi lah Dekat dengan satu Mungkin langsung Secara fisik Ataupun di lokasi Ya satu Area Sama si Host yang utama Misalnya Ya Tapi remote juga bisa Gak ada masalah Cuma berarti dia punya layar Satu layar Si MC itu adalah layar Yang dia berinteraksi Untuk ngomong langsung Di belakangnya ini Layar dia Untuk berinteraksi Sama host Jadi dia tinggal ngeliat Co-host udah sanyalnya Oke Atau gimana Kasih kode-kode disitu Dia tinggal melihat Ya Bah kalau ngomong repot gitu Gimana Gampang Dia bikin aja sih Co-host nya juga Dia ngomong disitu Tampil Cuma pada saat si Host nya ini Nanti ngomong Kasih kode sesuatu Orang lain akan ngeliat Itu ngapain tuh Ngasih-ngasih kode Di layar gitu kan Nah Cukup pakai bendera Misalnya Dia tinggal Kalau dia pegang bunga Dia iseng pegang bunga Berarti oh bendera hijau Oh ini bendera kuning Berarti masih hampir Benda merah Wow Atau masih ada problem Gitu loh Ya itu suatu bahasa-bahasa kode lah Ya Yang bisa diterapkan Kalau orang nanya Eh Yuk ngapain kau pegang-pegang bunga Iseng Ini saya lagi pegang-pegang aja Padahal itu untuk Cara komunikasi dia Kepada si MC nya Agar MC nya Nusung ngeliat Oh saya harus melakukan ini Oh saya harus mendelay Or saya harus ngapain Cakep kan Iya keren Gitu loh Ya atau pakai metode lain Maksudnya mau pakai headset Pagi si tan Dia ngomong Oh iya iya Siap-siap laksanakan Nah kedengeran suaranya Dan kemudian bisa ada feedback Bisa lebih parah Gitu loh Ya Next Ada situ Nah Kalau ada rekaman Anda mau merekam Kontennya disini Karena kita bicarakan persiapan Ini Ya kan Nah Persiapannya itu Harus dibuat Untuk ini loh Apa namanya Rekaman disini Di informasikan Bahwa tayangan ini Nanti akan direkam Karena kita menyimpan data Aktivitas seseorang Ya Kita harus bisa izin juga Amat dia Bukan Paling tidak memberitahu Bahwa ini akan direkam Gitu loh Kalau oh saya gak berkenan Saya gak mau saya direkam Ya sudah gak usah datang Gak usah hadir Gitu loh Kita gak bisa Mengespesialisikan dia Khusus dia gak ada Gitu loh Ya Paling mungkin kan dia bisa menutup dirinya Misalnya jauh Pake model video mode Nah fitur itu bisa dimatikan Oleh hostnya Hostnya kan bisa mematikan fitur Jadi Dia tidak bisa rename Tidak bisa mengganti Profile picture nya Nah Otomatis dia akan terkunci Jadi lebih baik dikomunikasikan Ini tadi saya utarakan Semua masih barang persiapan ya Jadi udah ketahuan dulu nih Tahapannya udah ketahuan Tugasnya mau ngapain Mau ngapain Satu area nya Halaman berapa Halaman berapa Ini persiapan The last Oke Nah baru Saat ada the last nya Baru kita notifikasikan kepada dia Di hari terakhir Atau hari turunnya Sebelum hari H Inilah undangannya Link nya dikasih Gitu loh Ya Jadi itu akan fresh Oke Itu aja penjelasan saya Udah berapa menit nih Itu untuk mengenai persiapan So the next nya is Adalah Tata cara apa Yaitu Pra Event Ya pre event Jadi baru mau mulai Gitu loh Kalau ini persiapkan sehari sebelumnya lah Uji-uji sebanyak Gitu loh Ya Oke Silahkan lihat tayangan yang berikut Yang basah Sebaik Men return ini Terima kasih.